Bagaimana orang menghadapi kita ya, bagaimana kita mencintai hidup kita, kalau orang lain tidak menghadapi kita, mereka tidak peduli akan hidup kita, kayaknya simpel itu. Tadi ada pesan dari Umi buat kakak-kakak kita. Masya Allah, Umi, ini bagaimana? Umi, masya Allah, kakak-kakak, enggak, 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 enggak. Aku rasain, aku pikir kan itu apa yang, ya aku sharing aja, tapi ternyata itu sangat berkesan. Umi ngerasain apa yang aku rasain, sampai tadi aku nyanyikan lagu tentang rindunya sama Mekah dan Majinah. Aku membawakan lagu itu, karena enggak sadar, aku tiba-tiba kayak ngekuat, nahan, ya di sini tuh aku kayak, nancep banget gitu. Ketika aku mengingat lagi Mekah dan Majinah, ketika aku menyampaikan rasa cintaku pada Rasulullah, itu benar-benar bikin pecah dengan rindu aku. Tiba-tiba Umi bilang, janet, selamat ya, ini nikmat dari Allah. Aku enggak nyangka, enggak nyangka, ini bisa ngomong kayak gitu, padahal, oh ya, masih baru gitu. Terus, Alhamdulillah tadi, karena kamu mulai sadar, kamu tuh udah bersyiat. Dari apa yang kamu sampaikan, dari apa yang kamu nyanyikan, kamu ngajak orang untuk mengingat rindunya. Untuk menginginkan datang ke Mekah dan Majinah itu, Masya Allah. Padahal aku mengalir aja, mengalir aja ke apa yang aku rasain. Ternyata, Umi segitunya, makanya aku sepenang, insya Allah. Ternyata aku benar-benar ini datang ke sini yang datang untuk memenuhi undang Umi. Tapi ternyata, Alhamdulillah, banyak yang support. Ternyata, ke depan akan tetap, terus ikut-ikut kajian mungkin karena bisa. Insya Allah, kalau kan terus ingin memperbaiki diri dari hal apapun lah ya, masih berprosep, masih jauh dari kata sebelumnya. Masih jauh, makanya masih terus belajar aja. Kalau misalnya, yang tadi Janet bilang, sebanyak mungkin Janet pengen bikin circle semakin besar lagi, yang dimana mereka tuh membantu Janet untuk memanfaatkan dunia. Jangan kita yang dimanfaatin dunia, jangan. Kita yang harus manfaatin dunia. Dimana caranya kita bisa ngerak semuanya untuk nanti di akhirat.